Bisnis kuliner gak semerta-merta langsung jadi sih, tapi sebenarnya kamu bisa mulai dengan kemampuan beraksi dulu, baru kemudian punya bisnis. Langsung punya bisnis dari nol, bisa gak? Yuk kita simak nanti, aksi ke pivot. Halo Foodpreneur Indonesia, saya Dwi Purnomo, dari founder The Local Enablers, welcome to my foodist class. Nah, sekarang kita akan bahas tentang gimana caranya memulai bisnis kuliner yang baik. Tapi, sebenarnya pengalaman ini diambil dari sebuah perusahaan taksi biru, yang kalau kita nyari-nyari di Youtube, ini pengalamannya juga bisa diaplikasikan di bisnis-bisnis kuliner kita. Ini taksi biru ini, kalau saya pelajari di Youtubenya, ternyata mereka itu bermula dari usaha kain batik loh. Gak langsung tiba-tiba jadi perusahaan taksi yang gede dan keren banget, dan mereka tuh sangat inovatif. Nah, kemudian, mereka tuh memulai gimana caranya memulai bisnis dengan usaha kain batik. Nah, usaha kain batik ini kemudian mereka beranjak ke telur. Kenapa dimulai dengan usaha kain batik? Karena mereka belum punya kemampuan untuk memulai. Maka mereka memulai dengan usaha kain batik. Itu namanya kemampuan beraksi. Nah, Foodpreneur Indonesia udah punya gak kemampuan beraksi? Jangan-jangan belum nih. Nah, sekarang kita akan coba gimana caranya melatih kita beraksi. Apapun. Ini namanya adalah entry point. Entry point. Entry point itu bisa kamu lakukan dengan apapun. Jualan gorengan, jualan jogger, apapun kamu lakukan. Jangan ngomongin dulu tentang bisnis ya, kalau kamu gak mau dan mau belajar tentang beraksi. Maka kalau si taksi biru ini bilangnya adalah, usah kain batik dulu deh. Nanti kalau udah kemampuan punya beraksi, maka berlanjut ke kemampuan berhitung. Ternyata usaha kain batik ini gak begitu bagus karena gak frekuentif dibeli orang. Maka dia mulai nyari apa ya kira-kira yang bisa punya bisnis agar frekuentifnya naik. Maka dia lihat, oh jualan telor aja gitu. Maka dia jualan telor. Nah, abis telor, dia punya kemampuan berhitung. Setelah kemampuan berhitung, ternyata, dari telor ini, dia berusaha untuk menjualnya ke pasar. Dan dia punya bemo. Bemo itulah yang dipakai menjajakan telornya dan kain batiknya ke pasar. Dalam perjalanannya, bemo ini ternyata mengundang inspirasi. Dimulai dengan inspirasi. Nah, inspirasi itu adalah kemampuan kita untuk punya momentum. Disitulah dia berpikir, ternyata perusahaan bemo alias jasa transportasi punya peluang bisnis yang sangat besar dan luar biasa. Maka dia mulai bemo. Dari bemo itulah, kemudian dia menemukan passionnya untuk menemukan bahwa kayaknya perusahaan taksi ini keren banget nih. Mulailah mereka mau menemukan, ini kayaknya mesti pivot. Disinilah dia punya kemampuan berinovasi, gak cuma menjadi besar, tapi juga kemampuan survival yang luar biasa, apalagi di era sekarang ini. Nah, udah punya kemampuan aksi, berhitung, momentum, dan inovasi, baru naik nih. Gimana caranya berkelanjutan? Masalahnya, di antara foodpreneur Indonesia, banyak sekali menganggap bahwa mereka punya kemampuan aksi, hitung, momentum, inovasi, dan keberlanjutan itu langsung pada dirinya. Gak gitu guys, karena ini tuh harus dilakukan secara bertahap, pelan-pelan. Kita gak bisa tiba-tiba kayak, waduh, anggap saja misalnya Rex Marindo lah ya. Dia keren banget. Coba tanya deh sama Bang Rex, apakah mereka juga melakukan ini? Melakukan. Tapi kita gak bisa langsung jadi kayak gini. Tapi, kamu udah mulai dengan aksi kamu atau belum? Ada satu contoh, teman-teman The Local Inovlers, salah satu foodpreneur Indonesia, catering rumah meranti, mereka melakukannya dari jualan air, plus misalnya jualan apa ya, Thai tea di sini. Mereka bilang, kami bilang, kamu jualan apa sih? Jualan Thai tea. Kenapa memilih Thai tea? Karena mudah. Gak apa-apa, apapun kamu jualannya, ini adalah entry point. entry point inilah yang kemudian membuat bisnis dia menjadi sebuah catering yang keren. Nah, buat kamu yang foodpreneur, yang benar-benar pemula, yang pengen banget jadi pebisnis yang bagus, maka kita mulai dengan aksi-beraksi, kita belajar dari catering rumah meranti, dari teman-teman The Local Inovlers. Nah, pertama, mereka beraksi. Kenapa? Karena mereka belum punya kemampuan yang seperti pernah kita bahas dalam episode lalu, tentang gimana caranya punya fondasi yang tepat. Yang penting kamu jualan aja dulu deh, apapun bentuknya. Nah, kalau cerita dari catering rumah meranti ini, mereka jualan Thai tea. Thai tea. Gampang ya, serbuknya bisa diperoleh dimanapun, kamu bisa jualan dimanapun, dan kamu bisa menemukan banyak Thai tea di mana-mana, karena mudah ditiru. Gak apa-apa, karena itu adalah entry point kita. Kemudian, dalam perjalanannya beraksi, maka kita mulai belajar gimana caranya membedakan Thai tea kita sama Thai tea orang lain. itu namanya adalah belajar valuing. Bagaimana cara membedakannya? Ternyata si Thai tea ini berubah mentransformasikan Thai tea ini dia jadi teh lokal yang teh celup, yang kemudian dia jual karena value lokalnya. Jadi dia buat teh lokal yang ala-ala Thai tea, tapi yang dicelup. Kenapa? Karena harganya lebih tinggi, dan dia mulai mencari segmentasi pasar, serta value-value lainnya. Untuk mempelajari sebuah proses bisnis, kita gak bisa loncat, maka proses ini dijalanin aja, dan kemudian akhirnya Thai tea ini punya rumah harganya 15 juta rupiah per tahun dikontrakkan. Jadi dia ngontrak rumah. Kenapa mesti ngontrak rumah? Karena kita dengan punya tempat sendiri, rumah sendiri, otomatis kita punya bisa ngitung HPP yang bener. HPP-nya bukan asumsi. Kalau di sini HPP-nya bisa asumsi, kalau di sini gak bisa. Karena ternyata preman harus dibayar. Ternyata sabun cuci yang cuma 2.500 itu, kalau punya rumah harganya bisa jadi 20 ribu loh. Kenapa? Karena on cost-nya ke toko retail itu 15 ribu. Jadi HPP-nya bener di sini. Maka ketika kita punya rumah, tempatnya bagus, dan ini tuh hasil ini ke sini, profit-nya. Profit ini ke sini. Maka kita punya rumah yang benar-benar dari proses yang dibayar dengan HPP yang benar. Nah, lanjut nih dari proses aksi job value. Kemudian ternyata setelah dia punya rumah, dia punya pekerja kurang lebih 3 orang. Dalam kesempatannya mengamati mereka menciptakan teh lokal ini dan juga TITI, kemudian dia melihat salah satu pekerjanya ternyata bisa masak dan menggoreng nasi goreng plus juga ayam goreng yang enak banget. Itulah kemampuan kita mendapatkan momentum. Dari situlah dia buka ayam goreng gerobakan. Ayam goreng gerobakan sebagai proses sebuah pencarian pivot. Kemudian sekarang dia berkembang menjadi catering rumah merangk. Si catering bagus banget dengan prosesnya. Kenapa gambarnya kayak gini? Ini namanya proses kreatif. Karena proses kreatif itu gak naik gak turun tapi terus kayak gitu tapi maju ke atas. Sekarang begitu dia menemukan saya yakin dengan bisnis ini dan dia tahu bagaimana membuat sebuah model bisnis yang bagus setelah dia punya kemampuan beraksi value, momentum, dan pivot. Kita gak bisa ngomong tentang teori model bisnis kalau kita gak memulai dengan aksi value, momentum, dan pivot. Yang kita lakukan memulai foodpreneur yang baru adalah disini. Ketika kita udah punya aksi value, momentum, pivot maka kita akan punya bisnis yang sangat bagus. Kenapa? Karena fundamentalnya kita udah punya semua. Sayangnya foodpreneur Indonesia kita gak bisa nganggap diri kita udah punya semuanya karena kita harus melalui satu demi satu satu demi satu sehingga kita punya bisnis yang bagus sehingga punya dampak kebenaran yang sangat baik buat kita dan masyarakat. Ya, jadi teman-teman dari aksi ke pivot sebenarnya kita bisa dapetin kurva yang kayak gini ya. Kurvanya kayak gini. Nah, jadi seperti ini kurvanya. Jadi mulai dari jualan tighty, jualan teh lokal, bikin rumah kontrak sendiri sebenarnya. kemudian dia punya gerobak ayam dan dia nemuin momentum keberlanjutan dia agar naik. Jadi sebenarnya prosesnya kayak gini. Kesimpulannya sebenarnya proses kreatif itu akan selalu ada tapi ini adalah menemukan berbagai macam failure yang kita konversi menjadi pengetahuan baru agar kita mendapatkan momen-momen baru agar bisa naik kelas. Gitu. Mudah-mudahan tetap semangat ya. Dari aksi jadi pivot. Yap, saya Dwi Purnomo. Thanks for watching my foodist class. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax